Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Masih tetap semangat kan untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini? Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 5, tema 6, subtema 3, pembelajaran 6 Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu Masalah sosial di sekitar kita dengan semakin majunya media informasi baik cetak maupun elektronik dengan mudah masyarakat mengetahui peristiwa yang terjadi di tempat-tempat lainnya tidak terkecuali berita-berita tentang permasalahan sosial yang sering diberitakan Beberapa masalah sosial seperti pencemaran lingkungan rusaknya atau buruknya fasilitas umum perilaku tidak disiplin merupakan masalah yang sering terjadi Pencemaran lingkungan terjadi karena masyarakat membuang bahan-bahan berbahaya secara sembarangan ke lingkungan alam Pencemaran limbah cair ke sungai-sungai dapat mencemari air sungai yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat yang menggunakannya Pencemaran udara juga dilakukan oleh kendaraan yang sudah tidak layak jalan sehingga mencemari udara dengan bahan berbahaya seperti timbal dan karbon monoksida Selain itu, masih ada pabrik-pabrik yang membuang limbahnya melalui udara Pencemaran pada tanah juga terjadi karena masyarakat membuang bahan berbahaya yang dapat membunuh organisme di dalam tanah yang diperlukan oleh tumbuhan Fasilitas umum biasanya disediakan oleh pemerintah yang digunakan untuk keperluan masyarakat Fasilitas umum yang mudah dijumpai Fasilitas umum sebagai sarana transportasi Sarana pendidikan dan sarana kesehatan Kendaraan umum, terminal, pelabuhan merupakan beberapa contoh sarana transportasi Gedung sekolah, museum, gedung olahraga merupakan contoh sarana pendidikan sedangkan rumah sakit, apotik, puskesmas merupakan contoh sarana kesehatan Seringkali masyarakat kurang memelihara fasilitas-fasilitas umum tersebut sehingga tidak terlawat dan rusak Ketika fasilitas umum itu rusak maka hak orang lain untuk menggunakannya akan terhambat Dengan memelihara dan melaporkan kerusakan masyarakat dapat menjaganya agar dapat digunakan Dalam kehidupan sehari-hari kita menjumpai banyak sekali perilaku tidak disiplin Misalnya di jalan raya kecelakaan lalu lintas dan kemacetan merupakan salah satu akibat dari perilaku tidak disiplin Contoh perilaku tidak disiplin antara lain menjalankan kendaraan dengan melawan arus mengendarai sepeda motor di tempat yang tidak semestinya Misalnya di trotoar atau jembatan penyeberangan Memarkir kendaraan di sembarangan tempat Berhenti untuk menurunkan dan menaikkan penumpang di sembarang tempat Serta menyeberang jalan secara sembarangan tidak menggunakan jembatan penyeberangan Berdasarkan bacaan di atas Selanjutnya, mari kita tuliskan hal-hal yang telah kita pahami dari setiap paragraf pada bacaan dalam sebuah kalimat Kalimat-kalimat tersebut akan mewakili isi dari bacaan yang kamu baca Tuliskan pada tempat yang telah disediakan Isi pada paragraf pertama yaitu Beberapa masalah sosial seperti pencemaran, lingkungan, rusaknya atau buruknya fasilitas umum, perilaku tidak disiplin merupakan masalah sosial yang sering terjadi Isi pada paragraf kedua yaitu Pencemaran lingkungan terjadi karena masyarakat membuang bahan-bahan berbahaya secara sembarangan sehingga mengakibatkan pencemaran air, udara, dan tanah Isi pada paragraf ketiga yaitu Fasilitas umum seperti sarana transportasi, sarana pendidikan, dan sarana kesehatan Harus dijaga dan dilaporkan kerusakannya Agar dapat digunakan Dan isi pada paragraf keempat yaitu Berilaku tidak disiplin di jalan raya Dapat menyebabkan kecelakaan Seperti melawan arus, mengendarai sepeda motor di tempat yang tidak semestinya, memarkir kendaraan di sembarang tempat, dan lain-lain Selanjutnya, mari kita membuat sebuah paragraf untuk menjelaskan isi bacaan yang melibatkan semua isi dalam setiap paragraf Jangan lupa untuk memperhatikan penggunaan kata-kata baku dan ejaan yang tepat Beberapa masalah sosial seperti pencemaran lingkungan, rusaknya atau buruknya fasilitas umum, perilaku tidak disiplin Merupakan masalah sosial yang sering terjadi Pencemaran lingkungan terjadi karena masyarakat membuang bahan-bahan berbahaya secara sembarangan sehingga mengakibatkan pencemaran air, udara, dan tanah Fasilitas umum seperti sarana transportasi, sarana pendidikan, dan sarana kesehatan harus dijaga dan dilaporkan kerusakannya agar dapat digunakan Banyak perilaku tidak disiplin di jalan raya dapat menyebabkan kecelakaan misalnya menjalankan kendaraan dengan melawan arus, mengendarai sepeda motor di tempat yang tidak semestinya, memarkir kendaraan di sembarang tempat, berhenti untuk menurunkan dan menaikkan penumpang di sembarang tempat, serta menyeberang jalan secara sembarangan Kesimpulanku, permasalahan sosial yang sering terjadi di masyarakat salah satunya disebabkan oleh adanya pihak yang tidak melakukan tanggung jawabnya Peraturan dibuat agar tertib, aman, dan nyaman Maka, jika salah satu tidak melaksanakan kewajibannya Maka bisa terjadi kecelakaan yang merugikan berbagai pihak Berdasarkan bacaan di atas selanjutnya, mari kita membuat sebuah diagram untuk menjelaskan apa yang telah kita baca gunakan catatanmu tentang isi setiap paragraf yang mewakili pokok kepikiran dalam setiap paragraf di atas untuk mempermudah pekerjaanmu Tambahkanlah beberapa gambar pada setiap pokok pikiran yang kamu jelaskan Masalah sosial di sekitar kita Yang pertama, masalah sosial Masalah sosial seperti pencemaran lingkungan rusaknya atau buruknya fasilitas umum perilaku tidak disiplin sering terjadi Yang kedua, pencemaran lingkungan Pencemaran lingkungan terjadi karena masyarakatnya membuang bahan-bahan berbahaya secara sembarangan Yang ketiga, menjaga fasilitas umum Fasilitas umum harus dijaga dan dilaporkan kerusakannya agar dapat digunakan Dan yang keempat, perilaku tidak disiplin Perilaku tidak disiplin di jalan raya dapat menyebabkan kecelakaan Selanjutnya, ayo mengamati Masalah sosial yang terjadi seperti yang dijelaskan di dalam bacaan di atas mungkin pernah terjadi di sekitarmu juga Pernahkah kamu berpikir tentang gegasan untuk mengurangi terjadinya masalah sosial tersebut? Dengan menggunakan bacaan di atas mari kita lakukan kegiatan berikut ini Yang pertama, mari kita lengkapi tabel berikut ini dengan menggunakan keterangan yang ada pada bacaan di atas Pada tabel pertama berisi tentang masalah sosial Masalah sosial yang terjadi yang pertama yaitu Kemacetan lalu lintas Penyebabnya kurang disiplin Pihak yang terlibat pengguna jalan Dan cara mengatasinya yaitu mematuhi peraturan lalu lintas Masalah sosial yang kedua Pencemaran air Penyebabnya Membuang limbah ke sungai Pihak yang terlibat Warga masyarakat Cara mengatasi Membuang sampah di tempat yang disediakan Masalah sosial yang ketiga Pencemaran udara Penyebabnya Kendaraan dan pabrik Mengeluarkan zat berbahaya Pihak yang terlibat Kendaraan tak layak jalan Dan pabrik-pabrik Cara mengatasi Menggunakan kendaraan Dan membangun pabrik ramah lingkungan Masalah sosial yang keempat yaitu Pencemaran tanah Penyebabnya Bahan berbahaya dari limbah Pihak yang terlibat Warga masyarakat Cara mengatasi Mengolah limbah sebelum dibuang Dan masalah sosial yang kelima Yaitu Fasilitas umum rusak Penyebabnya Fasilitas umum tidak dirawat dengan baik Pihak yang terlibat Warga masyarakat dan pemerintah Cara mengatasi Memelihara dan melaporkan Fasilitas umum jika ada kerusakan Yang kedua Amatilah lingkungan di sekitarmu Baik di sekolah maupun di rumah Gunakan tabel berikut ini Untuk menuliskan masalah sosial yang terjadi di sekitarmu Perhatikan tabel sebelumnya sebagai panduanmu Masalah sosial yang pertama Yaitu Pemborosan energi Penyebabnya Penggunaan energi yang kurang bijak Pihak yang terlibat Warga masyarakat Cara mengatasi Menggunakan energi alternatif Dan perilaku hemat energi Yang kedua Masalah sosial pencurian Penyebabnya Kurangnya penjagaan keamanan lingkungan Pihak yang terlibat Warga masyarakat Cara mengatasi Menjaga keamanan lingkungan dengan siskamling Masalah sosial yang ketiga Yaitu Kenakalan remaja Penyebabnya Kurang bisa mengendalikan diri Pihak yang terlibat Anak remaja Cara mengatasi Memberikan keteladanan yang baik Bagi para remaja Masalah sosial yang keempat Yaitu Kelangkaan sembako Penyebabnya Tidak meratanya Persediaan sembako Pihak yang terlibat Warga masyarakat Dan pemerintah Cara mengatasi Pemerintah menyediakan Persediaan sembako Dalam jangka waktu yang lama Dan masalah sosial yang kelima Yaitu Demo anarkis Penyebabnya Kurangnya pemahaman hak Dan kewajiban masing-masing Pihak yang terlibat Warga masyarakat dan pemerintah Cara mengatasi Menjalin komunikasi yang baik Antara pemerintah dan warga masyarakat Memahami gambar cerita Gambar cerita merupakan Gambar yang menceritakan sebuah peristiwa Yang menunjukkan kegiatan orang Atau binatang Dalam suatu peristiwa Gambar yang disajikan Dapat berupa cerita yang digambar Pada media kering maupun basah Penggunaan media yang berbeda Akan memerlukan teknik Menggambar yang berbeda juga Pada gambar dengan menggunakan Media kering Biasanya digunakan teknik arsir Teknik arsir dibuat Dengan menorehkan pensil Spidol atau alat lain Berupa garis-garis berulang Yang menimbulkan kesan gelap terang Dan kesan adanya dimensi Selain teknik arsir Ada juga teknik blok Teknik blok adalah Teknik menutup gambar Dengan menggunakan satu warna Sehingga menimbulkan kesan siluet Atau blok Sedangkan cara penggunaan media basah Biasanya memerlukan kuas Untuk mengaplikasikan cat Baik cat air Maupun cat poster Teknik sapuan basah Menggunakan bahan dengan Campuran air Di atas kertas Untuk memahami sebuah gambar cerita Terdapat beberapa unsur Yang dapat dipelajari Sebuah gambar cerita Harus memiliki gagasan Atau tema yang jelas Sesuai dengan cerita Sebuah cerita yang bertema pasar Seharusnya didukung dengan suasana pasar Yang merupakan Latar berakang cerita tersebut Biasanya dengan mudah Akan tertangkap dari tema cerita tersebut Gambar ilustrasi yang ditampilkan Dapat berupa penggalan cerita Yang paling menonjol Dari gambar cerita Juga dapat dibayangkan Karakter tokoh Dalam cerita tersebut Perhatikanlah gambar cerita di bawah ini Gambar tersebut merupakan Penggalan cerita Dari kisah Marinkundang Cerita keraikat dari Sumatera Barat Dapatkah kamu menceritakan Kisah berdasarkan gambar tersebut? Setelah kamu memahami Beberapa teknik Menggambar gambar cerita Dan juga mengerti beberapa hal Yang perlu diperhatikan Pada sebuah gambar cerita Lakukanlah kegiatan berikut ini Satu, pilihlah salah satu gambar Yang tersedia di bawah ini Dua, berilah judul pada gambar tersebut Lalu tuliskanlah sebuah cerita Berdasarkan gambar tersebut Tiga, cari tahu juga Media dan teknik menggambar yang digunakan Gambar pertama Berjudul Tolong Menolong Anton mempunyai sepeda baru Yang dibelikan oleh orang tuanya Setelah berhasil menjadi juara satu Di kelasnya Anton sangat senang Dengan sepeda barunya Dia selalu berkeliling Di lingkungan kampungnya Dengan menggunakan sepeda Pada suatu hari Saat Anton sedang bersepeda Dengan kencang Karena jalannya banyak pasir Yang berserakan Maka Anton jatuh terguling Akibat ban sepedanya terpeleset pasir Anton jatuh terguling Dan sepedanya terlempar dari Anton Saat Anton bangun Dan melihat sepedanya Ternyata rantai sepedanya lepas Anton kebingungan Untuk membetulkan rantai sepedanya Karena tidak membawa peralatan yang lengkap Untung saja Dhani yang saat itu berjalan Hendak pulang ke rumahnya Melihat Anton Dan segera menolongnya Dhani kebetulan juga Membawa alat perbengkelan milik ayahnya Dan segera membantu Menyelesaikan masalah Anton Sebagai ucapan terima kasih Anton mengajak Dhani Untuk berboncengan Dan mengantarkannya pulang ke rumah Media dan teknik menggambar Yaitu Media kering teknik arsir Pada gambar kedua Judul Kolam ikan Tono dan Tini Mempunyai halaman rumah yang luas Untuk menambah keindahan Halaman rumah mereka Tini mengusulkan kepada Ayah mereka Untuk membuat kolam ikan Karena Tini dan Tono Merupakan anak yang patuh Pada orang tua Serta selalu Melakukan kewajiban mereka Di rumah dengan baik Maka ayah Tono dan Tini Menyetujui usul Tini Dengan syarat Tono dan Tini Harus selalu merawat kolam ikan tersebut Tono dan Tini Menyanggupi syarat Dari ayah mereka Setelah kolam ikan Sudah dibuat Tono dan Tini Memasukkan Berbagai jenis ikan hias Kedalam kolam Mereka sangat senang Karena Dengan menjalankan Hak dan kewajiban Di rumah Secara seimbang Kini mereka Memiliki kolam ikan Yang indah Media dan teknik Menggambar Yaitu Media basah Teknik Sapuan cat air Demikianlah materi Yang dapat ibu sampaikan Pada hari ini Semoga apa yang telah Ibu sampaikan Pada hari ini Dapat bermanfaat Untuk dirimu Dan menambah Ilmu pengetahuanmu Jika dalam penyampaian materi Ada tutur kata ibu Yang kurang berkenan Ibu mohon maaf Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax